Pemirsa Jemaah Haji tahun ini akan mendapat jatah 5 liter air zam-zam. Air zam-zam baru akan diterima Jemaah saat tiba di daerah masing-masing. Petugas pelayanan pulang Jemaah bersiap memulai fase pengulangan Jumat mendatang. Barang bawahan Jemaah menjadi perhatian utama petugas dan otoritas keamanan penerbangan. Jemaah dilarang membawa barang aerosol, benda tajam, maupun cairan lainnya. Khusus air zam-zam, jatah 5 liter yang Jemaah miliki akan dibagi saat tiba di asrama haji daerah masing-masing. Oh iya, sekarang dalam proses pengiriman. Dalam proses pengiriman dan ada beberapa yang sudah sampai di embarkasi aman. Setiap Jemaah itu akan mendapatkan 5 liter air zam-zam secara free dari pemerintah. Petugas menekankan bahwa sistem distribusi air zam-zam ini mengutapkan keselamatan penerbangan. Tahun ini kami menerima edaran dari General Authority of Civil Aviation, GACA, yang merupakan otoritas penuh, yang edarannya sangat keras. Kalau seandainya ada penumpang memasukkan air zam-zam tersebut, yang dipenalti bukan kementerian agama, bukan pemerintah, tapi airlines. Dan ini akan sangat berbahaya sekali ketika misalnya kita tetap meng-allow, kita tetap mengizinkan, katakan di sini oke kami kasih izin. Tapi nanti ketika di remote area, diperiksa ulang, ditemukan, mereka hanya gambling, Mbak. Mereka gambling hanya atau 5 sampai dengan 10 koper. Ketika 5 sampai 10 koper itu tiba-tiba ditemukan zam-zam, itu koper langsung dibalikan lagi ke Mekah. 4.675 Jumat Haji akan dipulangkan dalam 12 menerbangan mulai Jumat dan Sabtu mendatang. Mereka berasal dari sumber wilayah, yakni Solo, Padang, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Podok Gede, dan Surabaya. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, Ainyus melaporkan.